Intro Sebelum kita orang semua memulai upacara Purnama Biasanya kita orang ada masak-masak makanan kecil dulu sebelum masak-masak besarnya Nah, kita bersama-sama dengan kakak-kakak, mama, dan opa Mau memasak masakan khas dari Minahasa Kita orang ada mau masak beberapa jenis makanan kecil tradisional Ada cucur, babengka, koyabu, dan burenga Wah, untuk renga ini cukup sederhana saja masaknya Pertama, kita orang kasih pica di rumah Bebe caranya enak sulit Kita orang tokis di rumah dan selesai sudah Nanti memasaknya tinggal rebus dan kasih garam sedikit Kalau renga gampang, lain cerita dan masakan lainnya Nah, ini DP bahan membuat masakan Bahan cucur Bahan babengka Bahan koyabu Torang semua, so ada tugas masing-masing Mama Alce iris gula merah Ini harus diiris bagu supaya gula bisa meresap dalam makanan Nah, baru to orang buat adonannya Pertama-tama aduk tepung, kelapa parut, dan garam hingga tercampur rata Lalu sisikan Nah, ada kelapa so habis Ayo, parut lah Selanjutnya, potong daun pandan sepanjang 18-20 cm Lipat dua dengan bagian tengah saling bertumpu Nah, kemudian orang taruh adonan yang sudah dibuat tadi Ya, sebanyak kira-kira 2-3 sendok makan Dan kasih sedikit gula merah Lipat dua dan semat deng lidi Kalau sudah habis adonannya Kukus selama 20 menit sampai matang Angkat kue koyabu Dan Pasti enak sekali Wah, wangi om Rubus tu air kelapa deng gula merah Sampai mandiri deng kantar Om, setelah itu angka jauh Merjak lupa Saring supaya tu kotor-kotor Nyanda tariko deng adonan bubengka toh Goyang abis itu Campur tu kalapa parut Tepung deng kanari Goyang-goyang Sampai tercampur semua Kasih masuk adas deng kayu manis Dan goyang ulang Memang harus selalu digoyang Supaya nyanda membeku adonannya Nah, sekarang kasih adonan ke loyang Yang torang so kasih daun pisang di bawah Yang so gosok akang deng mantega Ini supaya adonannya nyanda lengket di loyang Kasih ambor deng kanari lagi Baru torang bakar deng kayu bakar Cara bakarnya unik juga Bakar adonan bubengka di atas seng Tutup lagi deng seng Lalu bakar lagi di atasnya Dan torang tinggal tunggu 20 menit Nah, bubengka lesat sujadi Pasti enak sekali ini Dan sekarang tinggal kue cucur ya Campur bahan-bahan seperti tepung terigu, garam, tepung beras Lalu aduk rata Kemudian torang tuang larutan gula merah yang telah dibedihkan Sadiki demi sadiki Supaya tercampur deng rata Setelah adonan mengental Torang aduk-aduk selama setengah jam Sampai gulanya habis dan dinginkan Goreng adonan tadi Lalu siram-siram bagian tengah adonan Supaya matang merata Dan jadi kue cucur ala minahasa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!